selamat menikmati sekedar informasi untuk teman-teman yang kemarin bertanya tentang kombinasi ya jadi kombinasi ini sifatnya kayak sambung kucuk, sisip gitu kan untuk berbuahnya memang agak lebih lama ketimbang cangkok susu karena dia mengulang dari awal beda cangkok susu, kalau cangkok susu itu keranting yang sudah produktif kita cangkok sedangkan sambung kucuk ini adalah ujungnya kombinasi seperti itu juga seperti ini teman-teman tetapi untuk sambung kucuk ini ada jenis-jenis lain atau jenis-jenis genjah yaitu cukanan nangluknya nah ini salah satunya kita mau apa ya informasikan ke teman-teman keunggulan cukanan yaitu genjah walaupun disambung kucuk tetap lebih cepat berbuah dia hanya butuh waktu 5 bulan untuk ini ini usia 5 bulan dari sambung kucuk yang ditoping ini di pohon yang sebesar kurang lebih sebatu baterai ABC ini banyak cukanan aja yang bisa mampu seperti ini pengalaman sayang sudah-sudah sama nangluk mai mun sama ini yang satunya lagi apa namanya cok babun posisi ini disambung susu disambung kucuk di salah satu ranting dan cukanan ini mampu mengeluarkan bunga bahkan jadi buah nah yang lainnya belum yang lainnya butuh waktu kurang lebih satu tahun ya jadi kelebihan cukanan salah satunya adalah genjah dari sekian toppingan yang pernah berbuah cepat yaitu cukanan, cuk babun, sama nangluk mai mun makanya kalau kita tidak buat selera kita tetapi untuk kombinasi harus pesan dulu karena tidak semua orang kadang menyukai irbin atau menyukai cukanan jadi harus pesan dulu tempelan apa gitu ini salah satu kelebihan cukanan semua ujungnya dia mulai mengeluarkan bunga ya ini hanya sekedar informasi kalau untuk toppingan jadi kombinasi itu berbuahnya akan lebih lama ketimbang cangkok susu kecuali jenis-jenis tertentu dimana jenis ini memang gendah seperti cukanan, cuk babun, dan nangluk mai mun oke hanya sekedar informasi bahwa cangkok susu lebih cepat berbuah dan kombinasi ini agak lambat kecuali jenis-jenis tertentu oke semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati